Siapa yang selama 1,5 tahun ini punya anak di bawah usia 17 tahun? Apa rasanya umplek-umplekan setiap hari disuruh belajar dari rumah sementara rumahnya gak ada tempat kecil aja untuk belajar zoom-zooman? Apa yang terjadi kalau ditambah 1,5 tahun lagi? Di sisi lain, kalangan rakyat umumnya, bagaimana rasanya mereka-mereka sahabat yang gak ada internet, gak ada pulsa, sementara di rumahnya ada 3 orang memerlukan komputer atau gadget atau laptop untuk kerja dan sekolah tapi tidak memilikinya? Fakta saat ini, biaya sekolah dari rumah ternyata tidak murah. Menjalankan sekolah dari rumah ternyata gak efektif, dapat ilmu tipis, gak ada keterampilan lainnya termasuk laboratorium dan kilangan skill olahraga, kesenian, dan keterampilan sosial lainnya. Bekerja dari rumah malah banyak stresnya, banyak wacana diskusi, tetapi tidak ada gerakan nyata. Diskusi doang, eksekusinya kecil, seminar, meeting, belajar online, ngomong doang 1-2 orang. Wacana-wacana-wacana, diskusi-diskusi-diskusi, rekening mah minus juga. Saat ini, dunia bergeser jauh. Berapa lama kita akan menjadi seperti ini di bawah serangan virus? Jawanya, kalau gini cara mengelolanya? Selamanya. Setidaknya sampai tahun 2025. Demikian kata WHO dan World Bank. Waduh, paling cepat 2023 awal deh, tetap aja lama. Maunya tahun 2021 ini paling lama selesai deh. Vaksin deh tuh 100% orang Indonesia. Pertanyaan lagi, apakah selesai COVID? Ya gak tau juga. Menurut Ngana, selesekah COVID ketika 100% manusia Indonesia sudah divaksin? Jawabannya, gak tau. Misalnya, manusia setelah divaksin, efeknya tingkat kematian dan fatality-nya menurun. Tetapi, tetap bisa kena. Dimana, kalau kena ya isolasi mandiri, katakan 10 hari. Setiap hari ada 30 ribu orang bergantian bergiliran. Tiap hari ada 30 ribu. Karena 10 hari diisoman, maka yang dikurung hari itu adalah 300 ribu orang per hari yang terkurung gantian sampai 100 juta orang. Gitu ya, 2 tahun itu bisa tercapai? Bisa lebih. Serem amat ya kalau ini terjadi. Untuk mencapai 60% populasi yang bener, ya bisa 2 tahun lagi. Mungkin bisa 4 tahun lagi. Kalau hal ini terjadi, maka bukan hanya ekonomi yang ambiar. Tetapi, terampilan sosial anak kita, keterampilan-keterampilan lainnya hilang. Bisa terjadi generation gap yang parah. Dimana di tahun 2045, 24 tahun lagi, mereka usianya yang sekarang 10 sampai 20 tahun itu adalah mereka menjadi tulang punggung akatan kerja dan usaha. Mereka, bayangkan, tidak punya keterampilan yang mumpuni. Maka, angkatan yang usianya 50 sampai 70 tahun di kemudian tadi, masih tetap bekerja dan ini tidak efektif. Maka, gawat kalau bernegara, tidak ada yang memikirkan hal ini. Tetapi, lebih memikirkan tenaga kerja asing bagaimana bisa masuk terus dengan dilindungi pejabat paling berkuasa. Alhamdulillah, berhasil masuk terus. Itu lebih penting baginya sekarang. Saat ini, generasi mendatang. Ngapain gue pikirin katanya? Yang penting saat ini lagi berkuasa, gak ada yang boleh halangin. Pokoknya gigi 5, gas pokok, gue harus kaya. Lalu, siapa yang urus generasi muda yang sudah 1,5 tahun ini dikurung di rumah? Ditambah, masih ada kemungkinan dikurung lagi 1,5 tahun lagi. Kita urai masalahnya. Kalau anak usia saat ini 7 sampai 11 tahun, usia SD, mereka tidak mengerti banyak tentang culture, budaya lokal, lokal wisdom. Bayangin, ditambah 1,5 tahun lagi terkurung. Mereka nantinya manusia yang tidak punya budaya. Lalu, remaja usia pancaroba, baru akil balik. Usia 11 sampai 15 tahun. Mereka adalah manusia lagi cari jati diri. Kematangannya berubah. Dirinya not a girl, but not yet a woman. Menjadi terhambat. Ditambah 1,5 tahun lagi kejiwaan mereka. Maka, man atau woman tidak paham, tidak akan matang. Sulit menjadikan boy to man. Di usia 16 sampai 23 tahun, masa SMA dan kuliah, anak ini adalah masa kreatif dan puncak-puncaknya iseng dan puncak-puncaknya main di usia ini. Kesalahan-kesalahan kecil, itu penting untuk modal nanti bersosialisasi di kemudian hari. Tidak banyak mereka bisa lakukan. Mereka masuk generasi yang hilang. Kalau ditambah 1,5 tahun lagi, sekolah mereka tak berketerampilan, tak ada kesempatan di laboratorium, di studio, praktek kerja, keilmuan jalanan atau street smartnya tidak ada. Hampir tidak mungkin membuat mereka berubah from man to gentleman. Ada 40% saat ini dari populasi Indonesia yang usianya saat ini 7 sampai 23 tahun. Yang 20 tahun lagi mereka merupakan tulang punggung keluarga, bangsa, negara. Jadi apa mereka ini nantinya? Ada yang mikirin. Pelindung nikel, mikirin. Yang pasang baliho jualan tahun 2024 itu mikirin. Yang menjabat sekarang mikirin. Kalau bosmen, ada tuh bala muda, walau kecil, kita berjuang. Terima kasih.